Di cap settingan, pasangan kekasih Bili Syahputra dan Amanda Manopo nyatanya kian lengket bak perangku. Subscribe dan like dan abis itu pantengin terus. Dadah! Beda agama, Bili Syahputra Amanda Manopo suami istri. Tidak peduli pada omongan orang, keduanya semakin sering bagikan pemandangan romantis di media sosial masing-masing. Sementara, menurut Amanda, ia dibuat kagum dengan kepribadian Bili yang baik serta menyenangkan, terlebih sayang pada keluarga. Setelah beberapa bulan, keserisan jalinan asmara mereka nampak dari unggahan video pemilik nama lahir Amanda Gabriela Manobo Lux di Instagram pribadi. Ia panjang sebuah video berisi momen bersama Bili disertai untaiian puisi bermakna kebahagiaan yang kini ditemukan. Pada caption, Amanda tegaskan isi hatinya ke Bili. Bukan settingan seperti kata orang, tetapi memang perasaan terdalam. Panggilan sayang mereka juga menyedot perhatian. Berawal dari pertemuan keduanya di sebuah acara beberapa bulan lalu, kini Bili Syahputra dan Amanda Manopo sudah buka-bukaan di depan publik. Setelah kenal, mereka masih rasa nyaman satu sama lain hingga menciptakan perasaan cinta. Bagi Bili, wanita yang akrab di Sapa Manda itu punya pikiran dewasa walaupun masih berusia muda. Bukan cuma lewat caption, keduanya juga sering bagikan foto mesra hingga video saat bersama-sama. Sayang, dua orang yang sedang memabuk Asamara ini terhalang benteng yang begitu kuat. Keduanya berbeda keyakinan. Amanda sebagai umat Kristiani dan Bili memeluk agama Islam. Hal itu juga disadiri oleh mereka. Bahkan Amanda sempat singgung perbedaan keyakinan lewat unggahan di Instagram. Di iman yang berbeda, semoga berujung di amin yang sama. Terima kasih bunda. Dan baru-baru ini, Bili Amanda ketangkep saling panggil dengan sebutan suami istri. Bukti ucapan dalam kolom komentar sebuah postingan itu dibagikan oleh akun penggemar Bili ini di Instagram. Pajang video berdansa romantis dengan Bili saat jadi modal pakaian pengantin Anna Avanti beberapa waktu lalu. Caption mantan kekasih Esa segit itu jadi sorot. Ganteng amat suami aku, kata Amanda. Istri aku juga cantik. Sahut Bili. Jangan kemana-mana. Pasti ada narasi keren setelah ini. Hei boh! Amanda menemukan kepergokan follow Bili Syahputra. Aku minta maaf, rasa lelah, dan bersalah ini. Subscribe dan like. Dan abis itu pantengin terus. Dadah! Public dihebohkan dengan sikap Amanda Manopo yang kepergokan follow Bili Syahputra. Ada apa? Iya, rayaan ulang tahun Amanda Manopo ini dirayakan secara berbeda karena kini ia berada di puncak popularitas berkat peran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun dibalik itu, ada yang berbeda di akun Instagram Amanda Manopo. Soalnya banyak yang menemukan kalau ia sudah meng-unfollow sang kekasih Bili Syahputra. Bahkan foto-fotonya bersama Bili Syahputra pun sudah dihapusnya. Lewat unggahannya, Amanda Manopo juga menyebut bulan Desember ini sebagai Dark Sember atau Desember Gelap. Ia pun menulis panjang lebar soal kehidupannya Dark Sember. Dark Sember. Merupakan bulan ke-12 pada kalender masehi. Sekaligus, bab penutup yang cukup membasahi. Pada pengulangan tanggal ini, ada banyak mimpi yang harus dikubur. Entah akan tumbuh menjadi apa kelak ke-21. Tak hanya itu, Amanda Manopo juga minta maaf lewat sebuah unggahan di Instagram. Nah lo, ada apa? Hal ini pun sempat dikhawatirkan fans Amanda Bili. Banyak dari mereka yang pertanyakan sebenarnya ada apa dengan pasangan ini. Jujur, tahun ini telah menjadi pola siklus yang begitu menakjubkan. Atas betapa luar biasanya rasa lelah, risalah, bersalah. Juga, baik dan buruknya kalah. Atas larisan tersebut, mendengar lebih lama lagi dan mengucap lebih banyak lagi. Agar mau lebih jujur dan mujur untuk menghadapi setiap tekanan. Sepertinya aku perlu melihat lebih teliti lagi. Menjadi hari-hari yang manis atau trauma yang tidak pernah terselesaikan. Karena kalian harus ikut merasakan kekhawatiran, cemas, sampai-sampai kepikiran. Luput atau tidaknya aku dari berbagai aneka kecerobohan nanti, aku tetap akan menjalani peran sebagai manusia yang butuh waktu, butuh ruang, butuh peluang untuk kembali terlihat baik-baik aja. Sebagaimana mestinya? Yang bertemu pada hati, pada nyawa, atma, serta vitalitas rahayat. Maka dari itu, aku mau minta maaf untuk segala perihal sembuh dan rubuhnya aku. Juga terima kasih karena sudah bersedia menyelipkan banyak kalimat-kalimat penyemangat. Turut mendoakan, ikut merayakan. Sudi, memanusiakan aku yang penuh banyak kurang. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Oh sweet, amana-mana pembayari modifikasi motor Bili Syahputra. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Amana-mana pembayari ikatan cinta tampak memanjakan kekasihnya Bili Syahputra. Tak hanya membelikan adik Olga Syahputra tersebut motor trail, ia bahkan menggayai modifikasi motor sengkekasih. Hal tersebut diketahui dari video terbaru Bili di channel Youtube naik miliknya. Hal tersebut diketahui dari video terbaru Bili di channel Youtube miliknya yang diunggah pada 28 November 2020. Awalnya, ia meminta izin untuk memodifikasi motor yang dihadiahinya untuknya. Bolehlah dimodif, masa enggak? Jawab amana-mana po. Bili kemudian menganggapkan bahwa dirinya akan memberikan inisial AM ketika memodifikasi motor. Amada pun mengiakan. Ia juga mengaku ingin membayar seluruh biaya modifikasi motor tersebut. Aku yang bayarin modifikasinya ya. Sayang, modifikasi tahu aku. Sayang, mau ganti steng, ganti bahan, ganti apa, bilang sama aku ya. Ibu Amada. Bili kemudian menunjukkan hasil modifikasi motor tersebut. Motor trail yang awalnya berwarna merah putih itu kira tampak dimodifikasi dengan warna hitam dan hijau. Tak hanya itu, bagian depan jok motor juga tampak diberi inisial AM. Sementara itu di bagian belakang diberi ingat angka 616 yang merupakan gabungan ulang tahun Amanda Bili. Untuk diketahui, Amanda berulang tahun pada 6 Desember, sementara Bili 16 Januari. Jangan kemana-mana. Pasti ada narasi keren setelah ini. Amanda Manopo ingin beli mobil Porsche seharga 2,4 miliar rupiah. Bili Syahputra, tekor guantar. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Bili Syahputra membantah keras kabar putus dengan sang kekasih Amanda Manopo. Akan tetapi baru-baru ini, Bili Syahputra kepergok libut dengan Amanda Manopo di sebuah mal. Isi putus itu bermula ketika ada video dan foto yang memperlihatkan Amanda Manopo mesra dengan Arya Saloka. Akibat dari kemesraan itu, Amanda Manopo sempat dituding perebut suami orang karena Aya Saloka sudah menikah. Namun, ternyata foto kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka itu merupakan bagian dari adegan di sinetron ikatan cinta. Bili Syahputra pun ikut membantah kabar putusnya dengan Amanda Manopo meski beberapa minggu jarang bertemu. Bahkan baru-baru ini, Amanda Manopo berakhir menghabiskan waktu dengan Bili Syahputra di sebuah mal. Saat itu, Amanda Manopo sedang rehat syuting. Begitu ketemu Bili Syahputra, Amanda Manopo pun langsung memeluk kekasih tercintanya itu. Setelah itu, Bili Syahputra pun menemui sang kekasih untuk membeli apapun yang dia mau. Ini aku quality time bareng Amanda guys karena sekarang dia sibuk banget, ucap Bili Syahputra. Lalu Bili Syahputra bertanya soal seberapa besar Amanda Manopo merindukannya. Kamu, kangen gak sama aku? Tanya Bili Syahputra. Kangen! Setiap detik, setiap menit, jawab Amanda Manopo sambil mencium pipi Bili. Akan tetapi setelah adegan masalah tersebut, Bili Syahputra tiba-tiba ribut dengan Amanda Manopo. Bili Syahputra memberikan bahwa Amanda Manopo ingin beli mobil Porsche seharga 2,4 miliar rupiah. Akan tetapi keinginan sang kekasih ini ditolak Bili Syahputra. Jadi Amanda itu pengen beli mobil Porsche seharga 2,4 miliar. Kalau aku bilang iya, langsung deh aku transfer, ucap Bili Syahputra. Menurut adik almarhum Olga Syahputra, ia lebih setuju jika Amanda Manopo beli sebuah rumah mewah. Aku bilang, sayang mending beli rumah, lebih terjamin, harga semakin naik, ujar Bili Syahputra. Kalau rumah tuh mahal sayang, jadi pelan-pelan aja, timbal Amanda Manopo. Kalau beli mobil Porsche seharga 2,4 miliar, nanti selang beberapa tahun jadi 1,5 miliar. Tekor juga gue, ntar tiba-tiba jadi 1 miliar. Papar Bili Syahputra. Kalau rumah kan, makin ningkat harganya, tambahnya. Lebih lanjut, Bili Syahputra pun menginginkan kekasihnya untuk hidup sederhana. Menurut gue mah, mobil apa aja selama kita bisa pakai. Gak usah yang terlalu mewah. Kalau misalnya duitnya lebih-lebih, lebih banget, lebih banget baru. Kalau misalnya duitnya lebih, lebih banget, baru, ujar Bili Syahputra. Harus mikir panjang, tambahnya. Akan tetapi, ucapan Bili Syahputra ini tak didengar oleh Amanda yang sedang sibuk.